nyai asy siapa? nyai asy nyai asy siapa pak? tau pernah dengar namanya disini engga? dimana seberapa tahun? kan? dua tilu dua tilu nah iya neng mulai rianam osok mengalutin ke warga osok nemongan saya memang ngantosan di jajak minta dipulangin iya pulangin doain neng nanti kita doain ya ulang ya setelah ditelusuri neng gelis ternyata bukanlah penyebab dari kecelakaan yang terjadi iya bang memberi pesan agar para pengendara selalu berhati-hati dalam melintasi tanjakan di kecamatan leles ini satu lagi sosok yang sering nampak di areal ini adalah pendekar bertangan satu siapakah sosok misterius ini? adakah sebuah pesan yang ingin disampaikan ke alam nyata? nah pemisah mistah cukup jalan-jalan dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun dunia KF di seluruh amsinistah yang indah indah ini saya masih bersama Kang Sulepati dan Mbak Rida serta Kang Ujang nih nah masih berada di bekas pabrik bekas pabrik triplek yang sudah terpengkelai dan jarang dipakai untuk mas Ujang maaf ceritakan apa saja yang pernah mas Ujang alami yang paling menyeramkan yang sering saya alami disini banyak sosok perempuan yang masuk di kamar mandi yang sering gabungi kadang-kadang kan air itu gak jalan kadang-kadang seperti jalan pas dilihat ternyata gak ada apa-apa terus kadang-kadang kedengaran ada yang nyuci ternyata dilihat gak ada terus ada yang suka jahil dulu ada yang suka narik-narik disini di belakang kadang-kadang di kamar yang tadi gitu nah Pemisa begitu kita lagi ngobrol tentang bagaimana pengalaman mas Ujang mengalami hal-hal yang sangat menyeramkan yaitu bercerita konon ceritanya di kamar mandi sebelah kanan ini ada suara gemercik air dibikir muka dengan sendiri tapi begitu didatangi tidak ada suara air ke musik dilihat denger lagi ada orang mencuci tapi ternyata ke jadang mencuci nah hal seperti itu tuh apa nih Kang sholahnya saya bisa bilang sini kan banyak perempuan artinya perempuan itu kan memang punya banyak aktivitas ya ada yang nyuci ada yang mungkin masak ada yang lagi nuangin air jadi kalau kasut mata gak kelihatan ada suara nangis iya ada nangis dari situ kita ngomongin dia mungkin agak sedih ya mas dengarida masih denger kan iya ya betul mas jadi kalau saya lihat disini jadi karena tidak ditempati mas jadi itu energi astral itu mendominasi kalau saya lihat disini karena yang awalnya disini sosok tuntilanak merah ya ya itu rame mas akhirnya dia bawa pasukannya kesini terima kasih kalau mau nangis apa yang dilihat jadi seperti ada kepala-kepala yang dari jalan-jalan raya itu korban-korban kecelakaan ya korban kecelakaan pada numpung gitu jadi menyatu gitu pak tadi kan sempet ada energi yang kurang bagus ya negatif intinya seperti ada lagi kerombolan gitu jalan kesini mungkin sosok-sosok dari mungkin bekas-bekas kejadian dari masa lalu pernah terjadi apa disini Pak Ujang yang Pak Ujang pernah lihat atau alami sama itu yang yang buntung kadang-kadang yang kecil-kecil itu yang suka ganggu kalau yang buntung seperti apa sosoknya pernah lihat masyarakat itu mah tangannya tangannya yang kanan yang buntung ini dia pakai bajunya hitam-hitam juga kan kalau nggak salah pakai baju hitam dan ikat kepala iya iya itu anak buahnya apa ya iya 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 sepertinya saya selesai jawara-jawara jawara jawara-jawara ini iya iya jawara ini nih iya di belakang sini agak di atas di atas tuh ada jalan tuh jalan putih mas kesono jalan putih bukan jalan aja seret gitu langsung cepet aja jadi belakang lulu angin-angin berdiri kencang ada angin kan tadi jalan langsung ada angin saya penasaran dengan sosok buntung ini untuk Mas Suchang dan Mbak Rida serta Kang Soleh sebetulnya siapa nih beliau ini ya mungkin kalau menurut sejarah itu si Andi jago tutupan itu maka Andi jago tutupkan tekan jawara pakai ikat kepala seperti ini ya Iya pakai bagi pakaiannya hitam-hitam ya saya cuman komunikasi dapet kasih ngomong ada putih jalan apa jalan itu apa itu terus digangguan yang jahil dari 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 sana dari atasnya ketawa sebelah kiri Iya itu Mas Oh ini meridik saya langsung meridik ya ternyata saya bisa komunikasi yang beliau yang sosok sakti itu mungkin kalau film itu bisa dikatakan rubin hudnya kita penolong ya mencuri tapi untuk kegunaan masyarakat yang kekurangan anak wakil miskin ya timpian tuh makanya di hadir di sini tadi itu di belakang kita Mbak Rida ya makanya ada apa seperti cahaya putih setelah ada angin tapi kita habis itu ada lempar terkita geli itu dia kata-kata yang menyebabkan dia maaf buntung kabar sama itu sama perampung itu legal dulunya ya jadi ada insiden gitu Mas bisa lihat ada insiden kecil dibawa sama bapaknya gitu dirampong jadi sejak saat itu Mas kata-kata sejak itu dia mungkin makin kekuatan kekebalan ya terbentuk dari waktu kejadian itu ya ya rekamanya ya jadi sejak saat itu dia mulai memerangi begel itu Mas dari penelusuran tim Mr. Tukul di sekitar areal pabrik ini hadirlah satu nama sosok lagi yang ternyata menjadi legenda warga sekitar Andi buntung atau jawara dari tutugan sang pendekar sakti bertangan satu yang mendedikasikan hidupnya membela kaum lemah depan kerjangnya tak ubahnya sebagai pahlawan bagi rakyat kecil di sisi lain toko ini merupakan momok bagi saudagar kaya yang pelit menyalurkan hartanya kala itu Andi buntung tak segan mengambil paksa benda-benda berharga mereka ketika melintasi tanjakan tutukan ini memang ratusan tahun lalu distrik leles merupakan akses strategis antara kota yang selimuti hutan belantara ladang emas bagi begal-begal pengeruk harta saudagar kaya yang melintas pemirsa Soleh Pati masih mencoba berkomunikasi dengan sosok jawara ini ia mencoba mendapatkan sebuah pesan dari kemunculannya yang menyebabkan dia maaf buntung tak apa? sama itu sama kerampung itu begal dulunya ya jadi ada insiden gitu Mas yang saya lihat ada insiden mulai kecil dibawa sama bapaknya gitu dirampung ya sejak itu Mas kakak sejak itu dia mungkin makin kekuatan, ketebalan ya terbentuk dari waktu kejadian itu ya presidiknya ya rekamanya ya Jadi sejak saat itu dia mulai memerangi bagel itu. Dari penelusuran tim Mr. Tukul di sekitar areal pabrik ini hadirlah satu nama sosok lagi yang ternyata menjadi legenda warga sekitar. Andi Buntung atau Jawara dari Tutugan, sang pendekar sakti bertangan satu yang mendedikasikan hidupnya membela kaum lemah. Depak kerjangnya tak ubahnya sebagai pahlawan bagi rakyat kecil. Di sisi lain, toko ini merupakan momok bagi saudagar kaya yang pelit menyalurkan hartanya kala itu. Andi Buntung tak segan mengambil paksa benda-benda berharga mereka ketika melintasi tanjakan tutukan ini. Memang ratusan tahun lalu, distrik leles merupakan akses strategis antara kota yang selimuti hutan belantara. Ladang emas bagi begal-begal pengeruk harta saudagar kaya yang melintas. Pemirsa Soleh Pati masih mencoba berkomunikasi. Ternyata saya bisa komunikasi sama beliau yang sosok sakti itu. Mungkin kalau film itu bisa dikatakan Rubin Hood ya, penolong, mencuri. Tapi untuk tergunaan masyarakat yang kekurangan, anak fakir miskin, anak yatim piatu. Makanya dihadir di sini tadi itu di belakang kita, Mbak Rida ya. Makanya ada apa, seperti cahaya putih, terus ada angin. Tawa, tadi kita disitu ada lempar, terus kita geli gitu, dia kata. Yang menyebabkan dia, maaf, buntung ke apa? Sama itu, sama perampung itu, begal dulunya. Jadi ada insiden gitu, Mas, saya lihat. Mulai kecil, dibawa sama bapaknya, gitu, dirampung. Dan sejak itu, Mas, sejak itu dia mungkin... Makin kekuatan, ketebalan ya. Terbentuk dari waktu kejadian itu ya, presidiknya ya, rekamannya ya. Jadi sejak saat itu, dia mulai memerangi begal itu, Mas. Dari penelusuran tim Mr. Tukul di sekitar areal pabrik ini, hadirlah satu nama sosok lagi yang ternyata menjadi legenda warga sekitar. Andi Buntung atau Jawara dari Tutugan. Sang pendekar sakti bertangan satu yang mendedikasikan hidupnya membela kaum lemah. Setelah ditelusuri, Nenggelis ternyata bukanlah penyebab dari kecelakaan yang terjadi. Ia bang memberi pesat agar para pengendara selalu berhati-hati dalam melintasi tanjakan di kecamatan Leles ini. Satu lagi sosok yang sering nampak di areal ini adalah pendekar bertangan satu. Siapakah sosok misterius ini? Adakah sebuah pesan yang ingin disampaikan ke alam nyata? Nah, pemisah Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia yang kayaknya di seluruh amsinistah yang indah. Indah ini. Saya masih bersama Kang Sulepati dan Mbak Rida serta Kang Ujang ini. Nah, masih berada di bekas pabrik triplek yang sudah terbengkelai dan jarang dipakai. Buat pegangan ya? Untuk Mas Ujang, maaf. Ceritakan apa saja yang pernah Mas Ujang alami yang paling menyeramkan. Yang sering saya alami di sini banyak sosok perempuan.